Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam merenungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Setiap hari mungkin tidak selalu baik, tetapi ada sesuatu yang baik di setiap hari. Lihatlah betapa baiknya Tuhan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, banyak hal yang buruk kita temukan dalam hidup ini. Dan tidak sedikit peristiwa tidak baik yang terjadi dalam kehidupan. Kemalangan datang menghampiri, kesulitan tiba-tiba menimpah, sakit pun tidak bisa terhindarkan harus diderita. Berbagai macam persoalan menjadi ujian yang berat. Ketika hal itu terjadi sebaiknya kita melihat dengan perspektif iman. Supaya kita mampu menemukan banyak kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Termasuk dalam hal-hal yang buruk sekalipun. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemasmur memiliki keyakinan bahwa ia akan mengalami kebaikan Tuhan selama kehidupannya di dunia ini. Ia selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hatinya teguh dalam segala keadaan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sudaraku yang terkasih, Firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, Menyatakan dengan sangat jelas betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Adakah yang lebih besar dari kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus? Tetapi Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Aku melihat betapa baiknya Tuhan kepadaku. Aku akan merayakan kehidupan dengan menikmati kebaikannya di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku sehari-hari. Amin.